Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mengundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden syarat, presiden opah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut, wibawa, masalah wibawa negara. Ini itu yang saya nggak mau. Kapolri kok diem aja, polisi kok nggak bertindak apa-apa mengenai yang namanya Ruki Gerung ini. Bisa-bisanya dia ngomong menghina kepala presidennya, kepala negara ini, seorang presiden pula. Kau itu siapa Ruki Gerung? Lo hanya dosen. Lo hanya mendungu-dunguin orang. Lo hanya mengajarkan menghasut di negara ini. Ya kan? Lo tuh nggak pantas lo tinggal di negara ini ya. Nggak pantas. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, beberapa hari ini nama Ruki Gerung menjadi trending topic di berbagai platform media sosial guys. Gara-gara pernyataannya yang dinilai offside dan terlalu kurang ajar kepada kepala negara. Beberapa waktu yang lalu, Ruki Gerung sempat melontarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi bajingan dan tolol guys. Dan tentu saja pernyataan tersebut langsung menuai berbagai kecaman dari masyarakat. Seperti apa reaksi masyarakat atas pernyataan Ruki Gerung tersebut? Yuk kita simak videonya berikut ini guys. Lagi viral terkait video Ruki Gerung yang menghina Jokowi. Dimana pertama, kita harus cari perkara kepada Presiden Jokowi. Kedua, bajingan tolol. Ketiga, bajingan pengecut. Saya Noviana meminta kepada Kapolri dan semua aparat terkait agar segera menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Ruki Gerung. Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 218 Ayat 1 KUHP. Dan ingat, kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait, jangan jadikan ayat 2 Pasal 218 Ayat 2 untuk membela Ruki Gerung. Betul, negara kita adalah negara demokrasi. Semua warga negara memiliki hak prerogratif untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan. Tetap ada norma-norma yang harus dijaga. Sementara Ruki Gerung tidak menjaga norma-norma dan aturan tersebut. Jadi, jika Kapolri dan pihak-pihak terkait, terutama Kapolri, tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Ruki Gerung. Maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Oke? Dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi, saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Ruki Gerung. Mohon dukungan, mohon support, doanya agar aksi saya dan teman-teman di Jakarta nanti berjalan lancar untuk menuntut keadilan agar Ruki Gerung segera ditangkap dan dipenjara agar menjadi suatu efek jerat. Buat seluruh rakyat Indonesia tidak bisa semena-mena menghina Presiden. Oke? Salam NKRI. Giliran menhan, kunjungan ke luar negeri, mulut Ruki Gerung, minkem, diem, gak ada dia bunyi kalau itu kunjungan bilateral antar negara. Eh, Ruki Gerung, ya saya mohon, katanya junius, katanya dosen, kok ngajarin orang yang gak benar? Ruki Gerung tahu, kalau yang namanya seorang pemimpin, baik itu gubernur, wali kota, sekalipun presiden, yang namanya dari awal juga sebelum akhir jabatannya kunjungan kewajiban yang namanya ke luar negeri, kerjasama bilateral antar negara itu wajib. Ruki Gerung tahu itu, kok malam dungu-dunguin orang? Kok so tahu? Kok malam menhan kunjungan ke luar negeri, ke sana, kemari, bahkan ke negara-negara Ukraina, segala macam dia kunjungan? Eh, mulut lo diem aja. Ya kan? Dia sebentar lagi juga habis masa jabatannya. Paham lo? Kapolri kok diem aja? Polisi kok gak bertindak apa-apa mengenai yang namanya Ruki Gerung ini? Bisa-bisanya dia ngomong menghina kepala presidennya, kepala negara ini, seorang presiden pula. Kau itu siapa, Ruki Gerung? Lo hanya dosen. Lo hanya mendungu-dunguin orang. Lo hanya mengajarkan menghasut di negara ini. Ya kan? Lo tuh gak pantas lo tinggal di negara ini ya. Gak pantas. Buat apa lo jadi dosen? Katanya pintar, jenius, profesor lagi gelar lo. Tapi lo lebih dungu dari ucapan lo. Nah, Bapak Kapolri, polisi, emang masih pada tidur? Nunggu orang melapor? Nunggu rakyat ganyang? Nunggu semuanya viral baru bertindak? Pengacara-pengacara, lawyer-lawyer, pada diem semua? Giliran ada orang, artis, siapa, gitu. Viral, lawyer-lawyer juga yang relawan pada bergerak. Giliran kepemimpinnya aja pada mingkem. Halo, Ruki Gerung. Lo denger ya? Di sini, negara Republik Indonesia, lo masih bisa bebas. Sebut bajingan dan segala macam ke negara ini. Coba lo, ke Bapak Menhan, kunjungan ke sana, ke Mari. Lo diem, mingkem aja lo. Gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya mengatas nama KNKRI pula dengan pedenya lo? Menghina kepala negara. Eh, Bapak Joko itu simbol negara ini. Lo simbol apaan lo? Simbol duho. Ya? Jadi saya harap Polri, polisi, bertindak tegas. Jangan diem aja semuanya, tiarap. Ya kan? Jangan tiarap semua. Diem aja. Kemana aja? Semuanya nunggu viral. Nunggu orang yang kencang di media sosial ini. Baru diangkat pemberitaannya. Baru ditanggapi. Aduh, cukup sudah ya. Yang namanya mahasiswa-mahasiswa ajaran-ajarannya yang namanya Rokigrong. Mana sih prestasinya? Kemudian Rokigrong. Mana sih? Rokigrong, prestasi lo buat negara ini? Apa jasa lo buat negara? Hah? Mana? Kerja lo cuma nyinyir, menghina. Mendungu-dunguin orang lo. Dosen macam apa dosen? Kok bisa bodoh seperti itu ya? Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaik bajingan tapi pengecut. Hei Rokigrong, kamu nggak makan siang kalau tidak kemudian menghina seorang presiden? Apakah mungkin kamu tidak akan ada yang ngundang kalau diksi-diksi yang Anda gunakan itu tidak menghina seorang presiden? Anda sudah menghina presiden Republik Indonesia dengan mengatakan bajingan yang tolol. Anda siapa bisa-bisanya menghina seorang presiden seperti itu? Ingat ya, Anda banyak tuduhan-tuduhan yang luar biasa kepada presiden. Presiden Anda anggap hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kita, rakyat Indonesia. Gitu maksud Anda. Presiden siang dan malam bekerja untuk bangsanya. Dia ke luar negeri kemudian untuk mengajak investor untuk investasi di IKN. Anda mikir, Anda bilang, Anda sebut presiden hanya memikirkan pikiran, memikirkan diri sendiri gitu. Kota Anda taruh mana, Roki? Jangan gitu kalau cuma mau cari makan. Cari makan yang banyak, yang halal. Cari makan kok segitunya kamu. Bahkan kamu mengajak orang-orang di situ untuk membuat macet di jalan tol. Ini saya minta nih, polisian ya, menhan juga nih ya, menhan harus turun tangan nih. Ini ada upaya-upaya makar ini. Dia mengajak orang untuk membuat kemacetan di jalan tol. Woy, menhan, ayo turun tangan. Hei, polisi semuanya. Ini akan membuat makar nih. Gimana kalau jalan tol dibikin macet sama Roki itu? Dia mengajak orang untuk membuat macet di jalan tol. Bahkan dia mengajak orang untuk membuat perkara dengan Jokowi. Hati-hati kamu Roki ya. Etika dan adab itu ada di atas segalanya di bangsa ini. Ini bangsa beradab. Kamu hidup di Indonesia. Akan ada waktunya, Anda akan tergelincir Roki ya. Akan ada waktunya, Anda akan tergelincir dengan perkataan Anda sendiri. Dan di saat itulah, Anda akan menyesal, dan Anda akan ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini berusaha mengambil keuntungan yang berada di belakang kamu. Saya minta ya, ini sudah ada upaya-upaya untuk membuat makar nih. Ya, mengajak orang untuk membuat macet jalan tol. Ini upaya-upaya yang tidak benar. Tolong kita ngaling. Turun tangan semuanya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tol. Sejak pagi, banyak teman-teman yang mengirimkan video ini kepada saya. Ya, rata-rata mereka marah dengan apa yang dikatakan oleh Roki Gru. Ya, tentu saja, siapapun akan marah jika dikatakan dia adalah bajingan yang tol dan pengejut. Apalagi, ini ditujukan kepada presiden kita yang adalah lambang negara. Dalam hidup ini, memang banyak sekali kita temukan orang yang merasa kuat dengan menjatuhkan orang lain. Orang yang merasa tinggi dengan merendahkan orang lain. Dan ada juga yang merasa pintar dan beretika justru dengan menghina presidennya. Tapi percayalah, perasaan hebat, perasaan tinggi, perasaan pintar, kuat yang mereka rasakan dengan menjatuhkan, menjelekan, dan merendahkan orang lain ini sebenarnya adalah perasaan sembuh semata. Karena sejatinya, mereka malah melakukan yang sebaliknya. Dan apa yang mereka lakukan ini justru telah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Ia guys, Rocky Gerung ini sebenarnya sudah berkali-kali ya mengkritik pemerintah dengan narasi-narasi yang menurut saya tidak pantas bahkan terkesan merendahkan guys. Seperti misalnya mengatakan Dungu dan lain sebagainya. Artinya, kalau kemudian hari ini dia mengatakan hal yang tidak pantas kepada presiden Jokowi guys, itu bukanlah hal yang baru ya. Tapi, mungkin kali ini apa yang dia katakan itu sudah terlalu berlebihan guys. Karena apa yang dia sampaikan kali ini bukan hanya sekedar kritik, melainkan sebuah penghinaan terhadap seorang presiden. Tapi guys, meskipun dia sudah berkali-kali seperti yang sudah saya katakan tadi, dianggap melakukan penghinaan dan lain sebagainya. Anehnya, berkali-kali juga dia selalu lolos dari jeratan hukum guys. Dan bahkan terkesan Rocky Gerung ini kebal hukum. Sehingga Rocky Gerung selalu mengulangi hal yang sama. Tapi, mungkin menurut saya hal ini guys bukan hanya sekedar Rocky Gerung saja yang keliru ya atau yang salah. melainkan pemerintah dalam hal ini juga salah. Karena apa? Karena selama ini pemerintah terkesan lembek dengan kelakuan kelompok-kelompok yang selalu membuat gaduh demi melampiaskan kebenciannya tersebut. Salah satunya terhadap Rocky Gerung sendiri guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih.